Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dr. Nandus Samrindini Salah seorang guru SMA Negeri 2 Bawabau Yang kebetulan menangani bagian kesiswaan di SMA Negeri 2 Bawabau Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Pendaftaran Siswa Baru dan Jalur Pendaftarannya Pendaftaran Siswa Baru untuk tingkat SMA Dilaksanakan secara serentak sesulabes tenggara Mulai tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli 2021 Setelah itu akan diadakan pengumuman Pengumuman untuk penerimaan siswa baru Dilakukan pada tanggal 5 Juli 2021 Dan bagi yang diterima di SMA Negeri 2 Bawabau Pada tanggal 5 Juli itu juga sudah mulai mendaftar Pendaftaran ulang mulai tanggal 5 Juli sampai 7 Juli 2021 Ada pun untuk jalur mendaftar masuk di SMA 2 Melalui 4 jalur pendaftaran Yang pertama melalui jalur zonasi Jalur zonasi ini dihitung berdasarkan Jarak kedekatan rumah dengan sekolah Dalam hal ini SMA Negeri 2 Bawabau Yang dihitung berdasarkan garis lintang dan bujur Letak rumah siswa itu dengan sekolah Jalur yang kedua Jalur afirmasi Jalur afirmasi ini Diususkan bagi siswa-siswa yang berasal dari Keluarga golongan ekonomi lemah Yang memiliki kartu Indonesia Pintar Kartu Perlindungan Sosial Kartu Peserta Keluarga Harapan atau PHK Dan yang sejenisnya Bisa dijadikan sebagai alat pendukung Untuk masuk mendaftar di SMA Negeri 2 Bawabau Melalui jalur afirmasi Jalur yang ketiga Jalur prestasi Jalur prestasi dibagi dua Prestasi akademik dan non-akademik Prestasi akademik Ini khusus bagi siswa-siswa yang pernah mengikuti Lomba Sains misalnya Katakan Matematika Atau IPA Di SMP pernah mengikuti kegiatan itu Dan menjadi juara Kemudian punya sertifikat Maka sertifikat atau piegami itulah Yang dijadikan sebagai Alat bukti untuk mendukung Mendaftar melalui jalur prestasi akademik Yang kedua Jalur prestasi non-akademik Non-akademik ini ada Mengikuti kegiatan pramuka Mengikuti seni Mengikuti bidang olahraga Dan sejenisnya Bisa Anda mendaftar dengan menggunakan Sertifikat yang dimiliki pada saat Mengikuti lomba tersebut Sertifikatnya atau tingkatannya Bisa melalui tingkat kota bau-bau Lomba tingkat provinsi Lebih-lebih lomba tingkat nasional Itu yang mendapat prioritas utama Di tingkat nasional itu Jalur pendaftaran yang Keempat yaitu Jalur pindah tugas orang tua Jika orang tuanya Pogawai Negeri Sipil Atau TNI dan Polri Yang pernah tugas di daerah lain Dan pindah bertugas di bau-bau Maka surat pindahnya itulah Yang dijadikan sebagai alat pendukung Untuk mendaftar mengikuti Jalur pindah tugas orang tua Demikian Saya mengajak adik-adik Khususnya tematan SMP dan Madrasa Pada tahun ini Silakan masuk dan bergabung Di SMA Negeri Dua Bau-Bau Untuk mengasah kemampuan Mengembangkan bakat dan talenta Yang dimiliki pada diri kalian masing-masing Dikembangkan di SMA Negeri Dua Bau-Bau Semada cerdas Siap menunggu Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb